setting kemudian di website setelah itu disini ada beberapa menu ada friends sampai dengan navigation menu untuk saya kebagian pembuatan tema terlebih dahulu untuk tema ini terletaknya di bagian bawah disini ini hanya ada satu tema Bapak Ibu untuk mengaktifkannya kita perlu ke plugin dulu agar semua tema yang akan kita pilih itu bisa kita gunakan di bagian bawah ini ada beberapa tema yang perlu kita aktifkan di menu pelajin mulai dari best track sampai dengan yang bawah ini manuskrip kebanyakan para pengelola OJS 3 ini lebih menggunakan manuskrip ini termasuk entita itu juga menggunakan manuskrip kemudian kita centang satu persatu agar ragam tema ini nanti masuk ke pilihan yang ada di menu depan kita kembali ke bagian yang depan Bapak Ibu nah jika sebelumnya kita hanya ada satu pilihan tema ketika di bagian pelajin tadi kita aktifkan itu akan muncul beberapa pilihan nah ini yang sudah kita aktifkan tadi saya gunakan manuskrip saja itu Bapak Ibu jadi untuk yang pertama hal yang perlu kita selesaikan di tampilan OJS 3 adalah pemilihan tema terlebih dahulu kemudian untuk mengetahui perubahannya bagaimana Bapak Ibu bisa mengklik sebelah kanan, pojok kanan ini di sini ada menu login, kemudian ada view state, kemudian English bahasa ya klik ini saja, kemudian klik kanan dan buka tampilan baru di sini nanti, ini sudah sesuai manuskrip ya meskipun belum nampak terlihat apa saja yang sudah kita masukkan tetapi hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan tema yang